Pemirsa World Ticket Kereta Cepat Jakarta Bandung atau WUSH telah dimulai. Uji coba tahap kedua bagi masyarakat telah dibuka. Namun butuh perjuangan untuk mendapatkan tiket gratis kereta cepat WUSH ini. WUSH tengah menjadi buah bibir. Kereta cepat Jakarta Bandung ini telah membuka masa uji coba tahap kedua bagi masyarakat hingga 30 September nanti. Kota penumpang dibatasi 600 orang per hari. Namun bukan perkara mudah mendapatkan tiket gratis kereta cepat ini. World Ticket dimulai. Laman internet atau website KCIC tanggal 24 September sudah sulit diakses karena banyaknya peminat. Namun bukan berarti tidak ada kesempatan. Pas tanggal 24 jam 00 saya sudah mulai daftar tuh. Tapi dapetnya pas baru subuh sampai jam 2 siang baru, jam 2 siangnya baru dapet saya. Sudah sulit gak sih perjuangannya ya? Ya lumayan sih, tapi gak begitu susah-susah amat sih mbak. Uji coba kereta cepat Jakarta Bandung atau WUSH tahap kedua berlangsung 25 September hingga 30 September 2023. Setiap trip keberangkatan dapat mengangkut 600 penumpang. Uji coba dilakukan dalam 2 sesi setiap harinya, pukul 9 pagi dan 2 siang. Perjalanan memakan waktu 45 menit dengan kecepatan hingga 350 km per jam. Nah untuk saat ini sama alokasinya per hari kita mengalokasikan sampai dengan 4.000 penumpang ya. Jadi satu perjalanan itu bisa sekitar 600 penumpang. Seperti itu. Nah sementara ada 4 perjalanan setiap harinya PP jadi 8 perjalanan total. Dan dari evaluasi kami, 35.000 masyarakat di setiap perjalanan selama masa uji coba ini semuanya berjalan dengan lancar. Namun kami mohon agar masyarakat ikut menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas yang sudah disediakan seperti itu. Dalam uji coba tahap pertama 15-24 September lalu, kereta cepat PUSH telah mengangkut 35.000 orang penumpang. Uji coba dinilai berjalan lancar. Mulai dari operasional kereta maupun sarana dan prasarana, juga pelayanan petugas baik di stasiun maupun di dalam kereta. Saat beroperasi secara komersial pada Oktober nanti, kereta cepat akan digunakan tarif antara 250 hingga 350.000 rupiah. Dari Jakarta, Naomi Irene, Rizky Julianto, AIMUS, Melaborgan.